Intro Sahabat DKB kita kembali berjumpa dalam acara Gemakasi Indonesia Di kanlewitu BKB GKI TV Saya Pendeta Arlen Taros pemandu percakapan kita Ini sebuah acara yang membahas isu-isu politik, sosial, masalah pendidikan Juga membahas perkembangan-perkembangan pemikiran di dunia teologi Atau dalam ajaran-ajaran kekristianan Dan kali ini kita bicara mengenai Kita pakai term yang sangat populer sekarang ini Politisi layangan putus Dan untuk mempercekapkan ini Kita telah kedatangan narasumber kita Di studio YKB GKI TV Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota Selamat datang Pak Hariman Terima kasih Pak Larosa Salam sehat Salam saya selalu Gimana Maranata Bandung? Maranata Bandung Luar biasa Tuhan berkati Kita kemarin-kemarin baru mendapatkan apresiasi dari Dikti ya Oh ya? Apa itu? Para dosen kita diapresiasi karena Mereka mengabdi kepada masyarakat Kampus terbaik Kampus terbaik? Kampus terbaik dalam pengabdian Pengabdian masyarakat Di klaster dua itu Maranata Pengabdian masyarakat Wah kelihatannya Perlu Mengundang rektor UKM Untuk ngobrol ini nih Oh boleh boleh Oke Sahabat JKB Ini kita bicara dengan politisi Layangan putus Kita tahu bahwa Perhelatan politisi 2024 Memang masih dua tahun lagi Ya Namun Riaknya Mulai membesar Udah kayak gelombang bahkan sebenarnya Bahan banyak yang udah mulai pasang kuda-kuda lah Untuk siap bertarung di 2024 Yang selama ini tenggelam Seperti kapal selam mulai Nongol Nongol gitu ya Tiba-tiba nongolai Karena udah menjelang pemilihan Nah Di mana-mana Saya Lihat di berbagai tempat Saya jalan-jalan ke Ke Jawa Ke Sumatera Utara Ini Apa namanya Iklan-iklan Toko-toko politik itu Di Baliho-baliho Gede-gede banget Biaya yang mahal loh itu Betul Kalau buat beli minyak goreng Kayaknya Cukup banyak bisa terbeli Tapi itu Dihabiskan untuk hal seperti itu Ya Tapi bukan rahasia lagi Kelihatannya bahwa Janji manis itu Kan dilupakan Adalah bukan Janji yang manis Kau tak Kau tak lupakan Kalau ini Janji yang manis Kau kan Kelupakan Segera setelah pemiliu berakhir nanti Atau pilgada berakhir Itu dilupakan Paling tidak itulah yang kita lihat Dalam sebagian besar politisi kita Yang akhirnya Memenai konsultasi Mereka udah menang Lalu Lupa pada janjinya Di mana-mana Sebagian besar Tentu ada politisi yang juga berusaha Memenuhi janji Walaupun tidak sempurna Nah pertanyaannya gini pak Apakah pengalaman janji Yang manis Kau kan Kelupakan ini Bakal terulang lagi Entah Sekarang ini menjelan Nanti pada saat Pemiliu 2004 Atau akan ada perubahan nih Bahwa janji yang manis Tidak dilupakan Tidak dilupakan Saya kira Kalau kemungkinan itu Mungkin saja ya Masih akan terjadi Karena Pengalaman kita Dari satu pemilu Ke pemilu berikutnya Memang Panggung politik itu Dihiasi Atau Kalau saya mau agak Keras menyebutnya Dikotori Oleh Politisi Politisi Layangan putus Kalau pinjam Istilah yang lagi Populer Lewat film Layangan putus Orang-orang yang Sebenarnya Katanya itu Tidak bisa dipegang Kata-katanya Seperti layangan Yang sudah putus Kan kita Tidak bisa Kedalikan Para politisi kita itu Banyak yang Masih seperti itu Waktu Menjelang pilkada Yang tadi Pak Lianus Katakan Ini mereka Seperti Kapal selam Muncul Datang ke Pemukiman-pemukiman Warga Gitu ya Tempar pesona Tempel baliho Tempar pesona Bagi Sembako Ini dan itu Ya Tapi tujuannya Peluk-peluk Mak-mak Peluk-peluk Mak-mak Ya bahkan Foto selfie Di pasar-pasar Gitu ya Kesannya Seperti merakyat Tapi ya Itu cuman hanya Tebar pesona Setelah pemilu Mereka dapatkan Kursi Dapatkan Apa yang mereka Dambakan Ya mereka Hilang lagi Seperti Seperti Layangan putus Tampaknya Situasi Yang seperti itu Masih akan Terus mewarnai Karena Ternyata Partai politik kita Partai politik kita Yang Menjadi Kenderaan Ya Untuk Membawa Seseorang Ke Singgasana Kekuasaan itu Ternyata Belum punya Apa ya Proses Seleksi Yang benar Ya Terhadap Kadir-kadirnya Orang-orang Yang diambil Untuk Dicalonkan Itu Bukan Putra-putri Partai Yang terbaik Ya Bukan Orang-orang Yang Betul-betul Punya integritas Punya kapasitas Punya rekan Kejak yang baik Tapi Justru Kebanyakan Yang diambil Adalah Orang Yang mampu Bayar Ya Orang Yang Bisa Memberikan Mahar politik Kepada Partainya Karena itu Atau orang yang Dalam Kalkulasi Politik Ini bisa Mendongkrak Suara Maka Artis yang Gak pernah Gak pernah Gak ngerti apa-apa Gak ngerti apa-apa Gitu ya Banyak penggemarnya Karena dia punya Banyak Follower Maka Dia Dia dimajukan Untuk Mendapatkan Mendapatkan Suara Saya kira Selama Partai Politik Kita itu Tidak berubah Ya Dalam proses seleksi Terhadap para calon Tidak berubah Dalam Tidak berubah Dan tidak konsisten Ya Dalam melakukan Pendidikan politik Maka Pasti yang akan muncul Ya politisi-politisi Layangan putus itu Nah Pak Apakah Politisi Layangan putus ini Ya Ini Hanya terjadi Dalam dunia Politik Indonesia Atau Sebenarnya Ini Sebenarnya Karatek politisi itu Sendiri gitu Dimana-mana Bahwa Memang gitu politisi Janji yang manis Gue akan langgar Gue akan lupain Gitu Ya Barangkali Tergantung Di negara-negara Mana ya Kalau di negara-negara Yang Demokrasinya itu Berkembang dengan baik Ya Lalu Masyarakatnya itu Betul-betul Cerdas ya Secara politik Dan Para Wakil rakyatnya itu Para pemerintahnya itu Juga punya tanggung jawab Punya kesadaran Ya Punya pengabdian Ya saya kira Paling tidak Pastilah ada Satu dua mungkin ya Yang seperti itu Tapi Kalau di negara-negara Yang Demokrasinya itu Belum bertumbuh Dengan baik Masyarakatnya Masih Apolitis Ya Maka Fenomena Politisi layangan putus Mungkin akan lebih banyak Akan lebih Berwarnai Jadi memang Tergantung ya Di Setiap negara Yang Demokrasinya itu Sudah Berkembang Secara Substantif Atau Tidak Jadi Tadi seperti yang Pak penitian katakan Bergantung pada Seberapa jauh Berjauh Seberapa berkualitasnya Preskaderisasi Di para Di partai-partai politik Ya Betul Selagi Menjadi Anggota legislatif Adalah pekerjaan Artinya Dengan jadi Anggota legislatif Saya mendapatkan Gaji Lebih besar Dari apa yang Selama ini Saya dapat Maka Kayak gini Bakal terjadi Tawar-menawar Seperti itu Pasti Saya kira Kalau kita Masih melihat Bahwa Menjadi Anggota DPR Itu adalah Pekerjaan Bukan panggilan Pengertian Maka Yang akan Selalu Mengemuka itu Adalah Politik transaksional Untuk Jadi Anggota Dewan Misalnya Saya harus Menghabiskan Uang Berapa Untuk Baliho Untuk Macam-macam Untuk Suap sana Suap sini Untuk Mahar Bagi partainya Ketika dia Sudah menjabat Maka dia Akan Berpikir Bagaimana Caranya Supaya saya Bisa balik modal Bahkan bisa untung Jadi Melupakan janjinya Demi Mendapatkan Dia lupa Dengan janjinya Dia lupa bahwa Berpolitik Itu sebenarnya Satu jalan Untuk Mengabdi Demi Kesejahteraan Masyarakat Bukan Cawai-cawean Untuk Mendapatkan Keuntungan Mengisi Kantong Pribadi Tapi selama Politik kita Masih Sifatnya Transaksional Seperti itu Maka Tidak heran Dengan biaya Tinggi Kita akan Menghasilkan Bukan orang-orang Berkualitas Tapi Pribadi-pribadi Layangan putus Seperti itu Kalau Memakai Kutipan Dialog Yang tok Banget Di layangan putus It's my dream Not her Itu kan Dialog yang Kira-kira Apa sih Dream Atau Mimpi Masyarakat Kita Tentang Politisi Atau Tentang Parti politik Sebenarnya Apa idealnya Sebenarnya Saya Saya Misalnya Menempatkan Diri Sama Seperti Masyarakat Pada umumnya Misalnya Saya Itu Kita Mendambakan Mengimpikan Figur Politisi Itu Figur Yang Satu Dia Punya Integritas Oke Dia Punya Integritas Kata-katanya Itu Bisa Dipegang Janjinya Itu Bisa Dipercaya Apa Yang Dia Katakan Itu Juga Yang Dia Perjuangkan Yang Dia Lakukan Kita Butuh Politisi Politisi Yang Seperti Ini Yang Kedua Memang Kita Juga Mendambakan Politisi Yang Punya Kapasitas Karena Orang Baik Saja Gak Cukup Kita Juga Perlu Orang Yang Punya Kemampuan Untuk Mengelola Kehidupan Bersama Untuk Menghadirkan Karya-karya Kreatif Guna Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat Nah Kita Butuh Orang-orang Yang Seperti Ini Orang-orang Yang Punya Kapasitas Punya Kemampuan Dan Karena Itu Kita Juga Harus Teliti Betul Kalau Kami Sebagai Masyarakat Saya Sebagai Bagian Dari Masyarakat Mendambahkan Politisi Yang Demikian Kalau Dia Punya Integritas Dia Punya Kapasitas Maka Dia Akan Bisa Memberikan Dirinya Untuk Masyarakat Untuk Melayani Jadi Politisi Yang Melayani Dengan Integritas Dengan Kapasitas Itu Dreamnya Kita Itu Dreamnya Kita Nah Kalau Tadi Kan Kita Bicara Pak Sejauh Menjadi Anggota DPR Itu Dipandang Sebagai Pekerjaan Maka Ya Politik Transasional Politisi Layangan Putus Bakal Terus Ada Nah Apakah Kalau Begitu Menurut Pak Pendeta Kita Mereka Yang Mencalonkan Diri Sebagai Calon Anggota Legislatif Orang-orang Yang Udah Berhenti Selesai Dengan Dirinya Sedih Dalam Kaitan Dengan Masalah Ekonomi Bukan Lagi Orang Yang Lagi Cari Penumpukan Tapi Orang Yang Sudah Udah Cukup Sehingga Betul Ada Gajinya Tapi Sebenarnya Itu Bukan Tujuan Utamanya Untuk Menjadi Politisi Menjadi Anggota DPR Saya Kira Ungkapan Selesai Dengan Dirinya Itu Menarik Ya Ada Orang Orang Yang Dari Sisi Ekonomi Dia Mungkin Terbatas Tapi Dia Selesai Kok Dengan Dirinya Ada Orang Yang Mungkin Dari Sisi Ekonomi Kaya Tapi Tidak Selesai Juga Masih Masih Kemaruk Masih Maruk Juga Masih Rakus Juga Jadi Kalau Orang Yang Selesai Dengan Dirinya Itu Ungkapan Yang Baik Sekali Dan Saya Pikir Indikatornya Memang Tidak Selamanya Soal Soal Kepemilikan Ekonomi Karena Saya Lihat Saya Pernah Menonton Satu Liputan Di Daerah NTT Kalau Saya Ada Salah Seorang Anggota DPRD Yang Ke kantor Itu Masih Naik Angkot Tapi Dia Menjalani Apa Panggilannya Itu Dengan Sangat Sangat Suka Cita Dan Dia Tidak Berubah Tidak Berubah Dalam Tampilan Tiba-tiba Jadi Kaya Punya Mobil Segala Macam Dia Bisa Melayani Apa Adanya Itu Orang Yang Sudah Selesai Dengan Tapi Di Sisi Lain Kita Lihat Juga Ada Saya Yakin Bahwa Orang Yang Datang Di DPR Sana Yang Bertugas DPR Itu Bukan Dari Orang-orang Yang Yang Tidak Punya Modal Itu Orang-Orang Yang Yang Banyak Sehingga Bisa Kesitu Kenapa Karena Realitas Politik Kita Ini Realitas Politik Biaya Tinggi Jadi Yang Datang Sana Memang Orang-orang Yang Sudah Punya Uang Sudah Punya Uang Cuman Dia Tidak Selesai Dengan Dirinya Dia Masih Terus Berpikir Untuk Menambah Kekayaan Jadi Seperti Seperti Orang Minum Air Asin Begitu Yang Gak Pernah Puas Nah Kita Berharap Bahwa Orang-orang Yang Akan Duduk Di DPR Atau Menjadi Eksekutif Apakah Bupati Wali Kota Bahkan Sampai Presiden Adalah Orang-orang Yang Memang Sungguh-sungguh Mau Tulus Mengabdi Bekerja Dengan Cerdas Untuk Untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Bukan Untuk Memperkaya Diri Memperkaya Partai Memperkaya Keluarga Itu Dream Kita Dan Karena Itu Saya Kira Kita Mesti Ngecek Harus Cek Rekam Baik Kalau Gitu Bagaimana Apa Yang Kita Lakukan Supaya Untuk Mencegah Mengurangi Kecenderungan Munculnya Hadirnya Para Politisi Layangan Putus Setelah Berapa Informasi Berikut ini Sahabat YKB GKI TV Menayangkan program baru Yaitu Balada Bedah Lagu Dan Aransemen Di channel Bedah Lagu Program ini Tayang Secara premier Dua minggu sekali Setiap hari Sabtu Jam 8 Malam Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bagikan Kepada Sebanyak Mungkin Orang Tuhan Memberkati Sub indo by broth3rmax Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih Terima kasih sahabat Masih bersama kan Menjalankan cara Gemakasih Indonesia Ini segmen yang kedua Saya Pendidikan Sebagai Membantu Percakapan Dengan Sumber kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Patian Lakota Kita bicara mengenai politisi Bayangan putus Bila ada pertanyaan Atau masukkan komentar Silahkan kirimkan ke Silahkan tuliskan Tuliskan ke Chatroom yang tersedia Atau kolom komentar yang ada Tentu Pak Pendeta Hariman Akan Meresponsnya Tadi Kan kita udah bicara Mengenai bahwa Kemungkinan Hadirnya Para politisi Layangan Layangan putus Masih besar Karena Sistem politik kita Pengkaderan kita Oleh para-para Partisi belum terlalu baik Gitu Yang jadi Anggota DPR Adalah yang mampu Bayar Atau mereka yang terkenal Ya Nah Tapi kan kita Gak boleh lalu Yaudah Memang begitulah Kita Mesti do something Gak apa-apa Nah Apa yang perlu kita lakukan Untuk mencegah Atau setidaknya Mengurangi Lahirnya Munculnya Para politisi Layangan putus ini Yang kita harus lakukan Itu APIT 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 Ya APIT APIT Ya A itu Adalah Amati Amati Oke P itu artinya Pilih Oke I itu ikuti Oke T itu tagih Oke Amati Kita Harus Proaktif Untuk Mengamati Realitas politik Yang ada Mengamati Rekam Jejak Ya Dari para politisi If we have no Advocate Apa namanya Pilihan gitu Ya jadi Udah amati Tapi yang tersedia Memang yang semua Potensial layangan putus Semua Yang tersedia Karena partai politik Menyodorkan itu Saya Masih yakin Bahwa Pasti gak semua Oke Gak semua Yang disodorkan itu Adalah Yang layangan putus Ada juga Pasti yang Yang baik-baik Atau bahkan Kalau Kalaupun Gak terlalu Baik Menurut kita Ya mungkin Prinsip minus malum Ya Oke Toh Akhirnya kita Harus memilih Karena itu Kita Harus Amati Oke Ya Teliti Rekam Jejak Dari Orang-orang Yang Akan Kita Pilih Itu Supaya kita Betul-betul Mendapatkan Orang yang Paling baik Di antara Kemungkinan Waling buruk Yang tersedia Ya Itu A Amati Yang P Pilih Ya Pilih itu Gini Dulu waktu Orde baru Misalnya Sebelum pemilu Kita pastikan Sudah tahu Siapa yang akan terpilih Ya Karena itu Golput itu Menjadi pilihan Sebagai Cara kita Melakukan Semacam Pembangkangan Sipil Tapi sekarang Kan kita Ya Terlepas Demokrasi kita ini Masih ada Kurang-kurangnya Kurang-kurangnya Tapi Secara Prosedural Saya kira Kita sudah jauh Lebih baik Daripada Apa yang terjadi Di masa Orde baru Karena itu Saya melihat Bahwa Lebih baik Kita memilih Daripada kita Golput Oke Jadi Kita Memilih Supaya Hak kita itu Betul-betul Tersalurkan Dan kita Punya Kontribusi Untuk Membawa Orang-orang Yang kita Pandang Lebih baik Lebih mumpuni Di antara Pilihan-pilihan Yang ada Jadi Hak Dan kewajiban Kewarga negaraan Kita itu Mari kita Lakukan Pilih Lalu Setelah Pilih Apa Ikuti Ikuti Nah Kebanyakan Kita kan Waktu Menjelang Pemilu Kita Perjebak Dalam Euforia Kita Aktif Tapi setelah Itu Politisi Layangan Putusnya Pergi Atau Dia seperti Kapal selam Dia Masuk Tenggelam lagi Dan kita Kita juga Ikuti Kutat Tenggelam Ya kan Nah Karena itu Kita Mesti Ikuti Setelah Kita Milih Kita Ikuti Proses Yang Berlangsung Kita Melihat Apakah Yang Dia Janjikan Itu Dia Lakukan Atau Tidak Ya Ketika Kita Bisa Ikuti Maka Yang Berikutnya Tagi Kita Bisa Tagi Mana Janji Janjimu Nah Ini Ini Berarti Kita Sebagai Masyarakat Melakukan Kontrol Kontrol Politik Sehingga Politisi Kita Ini Tidak Semparangan Yang Mungkin Yang Terpilih Tadi Ya Menurut Kita Dia Tidak Terlalu Baik Tapi Kalau Kontrol Kita Kita Lakukan Dengan Terus Menerus Dengan Serius Maka Itu Juga Akan Mempengaruhi Laku Politiknya Dia Merasa Oh ya Ada yang Awasi Maka Saya Harus Membuktikan Apa Yang Dulu Saya Katakan Dalam Melayani Dalam Bekerja Sebagai Apapun Di Legislatif Ataupun Di Eksekutif Maka Saya Pikir Itu Apit Apit Itu Harus Kita Lakukan Supaya Kita Meminimalisir Kemungkinan Kemungkinan Apa Munculnya Politisi Layangan Putus Dan Menjadi Semakin Merajalela Lalu Kita Menjadi Apatis Saya Kira Jangan Ini Kan Sebenarnya Hal-hal Yang Sudah Disampaikan Oleh Lembaga Lembaga Pemanta Atau Apa Apa Namanya Aktifis Aktifis Politik Ketika Menyerang Pemilu Lembaga Lembaga Sudah Masyarakat Kita Lakukan Apit Tapi Kan Kita Tahu Pak Pendeta Ini Tidak Mudah Untuk Mengamati Kalau Pilih Oke Itu Sangat Personal Tapi Untuk Mengamatikan Kita Mesti Cari Rekam Jejak Itu Perlu Waktu Dan Banyak Masyarakat Praktis Saja Gue Tidak Waktu Untuk Mencari Rekam Jejak Mereka Bahkan Siapa Mereka Namanya Saya Tidak 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 Untuk Ikutin Yang Mereka Kerjakan Itu Memerlukan Waktu Untuk Menaik Kalau Sendiri Sendiri Kan Menagi Gimana Cara Saya Sebagai Ardianus Mau Nagi Janji Politiknya Partai Politik Atau Anggota DPR Yang Dulu Saya Coblos Ketika Pemilu Menurut Siapa Yang Dapat Yang Paling Bertanggung Jawab Agar Proses Apit Ini Bisa Dilakukan Oleh Masyarakat Supaya Saya Dikasih Tahu Ini Orangnya Sudah Diamati Oleh Siapa Saya Dikasih Tahu Adakah Semacam Itu Saya Kira Yang Harus Bertanggung Jawab Kita Semua Masyarakat Masyarakat Kita Sebagai Warga Negara Juga Kelompok Kelompok Masyarakat Kalau Dikata Begitu Kita Semua Yang Bertanggung Jawab Sebenarnya Artinya Tidak Yang Bertanggung Jawab Ya Karena Kecenderungan Kita Itu Melebur Ya Atau Hilang Dalam Atas Nama Kita Tapi Tapi Begini Saya Saya Kira Hari Ini Kita Ada Dalam Satu Dunia Yang Sebenarnya Mempermudah Kita Kita Ada Dalam Dunia Digital Yang Mempermudah Kita Untuk Mencari Rekam Jejak Setiap Kita Pemilih Kecuali Orang-orang Yang mungkin Di kampung Yang sangat Terbatas Masyarakat Rata-rata Di perkotaan Sampai Di kecamatan Saya kira Di desa Semua Punya Handphone Semua Punya Datanya Semua Kita Tinggal Mencari Itu Mencari Dan Sekarang Untuk Melakukan Semacam Ikuti Kita Ikuti Lalu Kemudian Kita Tagih Itu Kita Lihat Bagaimana Anak-anak Muda Sekarang Ketika Dia Naruh Status Di Twitter Misalnya Atau Di Instagram Itu Bisa Jadi Viral Dan Rupanya Itu Bisa Mempengaruhi Kebijakan Bisa Mempengaruhi Kebijakan Dan Ini Sebenarnya Hal yang Baik Saya kira Yang Bisa Tadi Dalam Rana Pribadi Masing-masing Kita Bisa Bisa Berperan Bisa Menyatakan Tanggungjawab Kita Untuk Melakukan Proses Apit Selain Daripada Itu Saya kira Memang Lembaga-lembaga Civil Society Kita Harus Terus Menerus Ikuti Kalau Terorganisir Dalam Lembaga Saya kira Itu akan Jauh lebih Punya Gregetnya Punya Kekuatannya Karena itu Lembaga-lembaga Masyarakat Sipil Seperti Lembaga-lembaga Keagamaan Gereja Atau Lembaga-lembaga Suadaya Masyarakat Organisasi-organisasi Pemantau Pemilu Ini Semua Kita Termasuk Media-media Masa Sekarang Ini kan Misalnya Contoh Seperti YKB TV Ini kan Bagian Bagian Dari Kelompok Masyarakat Sipil Yang sebenarnya Bisa Terus Melakukan Proses Apit Itu Kan tadi Udah nyingur Soal Pengamat Pemilu Pemantau Pemilu Apakah Ada Semacam Pemantau Jejak Pemantau Jejak Para Politician Atau Protek Politik Yang Hasilnya Di Kan Sekarang Kan Ada Apa Namanya Lembaga-lembaga Yang Apa Namanya Survei Nah Apakah Ada Lembaga-lembaga Yang Memantau Jejak Para Politisi Memantau Jejak Para Karena Gini Pak Betul Memang Semakin Betul Tapi Masyarakat Sebagian Besar Menurut Saya Kalaupun Dia Punya Handphone Dia Tidak Punya Uang Untuk Beli Data Untuk Terus Menerus Karena Itu Perlu Uang Apakah Ada Lembaga-lembaga Tertentu Yang Bisa Pemantau Jejak Amati Ikuti Tagih Yang Melakukan Itu Atau Apakah Apakah Gereja 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 Sebenarnya Sebagai Bagian Dari Masyarakat Sipil Mengambil Peran Itu Saya Kira Kalau Lembaga-lembaga Pemantau Pemilu Itu Ada Ada Yang Memang Ada Yang Memang Memberikan Waktu Untuk Untuk Melihat Dan Menyampaikan Kepada Publik Kurikulum Fidenya Ini Supaya Publik Dibekali Dengan Pengetahuan Yang Cukup Sebelum Mereka Memilih Saya Seperti Komite Pemilih Indonesia Ada Itu Melakukan Melakukan Hal Semacam Itu Tapi Memang Kalau Tadi Pak Adrianus Menyinggung Soal Tanggung Jawab Gereja Nah Saya Kira Itu Bagian Dari Tanggung Jawab Politik Gereja Terhadap Masyarakat Terhadap Negara Baik Sekali Kalau Misalnya Di Gereja Itu Dalam Rangka Melakukan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Mengambil Peran Itu Jadi Misalnya Gereja Gereja Di Daerah Daerah Tertentukan Pasti Ada Di Daerah Daerah Yang Melakukan Pilkada Misalnya Atau Organisasi-organisasi Keumatan Dalam Skop Nasional Kita Kita Bisa Melakukan Peran Itu Sebenarnya Dan Harusnya Bisa Walaupun Mungkin Kenyataannya Selama Ini Kurang Tapi Saya Kira Apa Yang Dilontarkan Oleh Pak Arlianus Itu Menarik Untuk Kita Bisa Memberikan Informasi Yang Secukupnya Kepada Masyarakat Mengenai Rekam Jejah Karena Ini Dan Masyarakat Juga Gak Boleh Apa Gak Boleh Apatis Dan Gak Boleh Gak Gak Mau Untuk Mencari Tau Kenapa Karena Ini Yang Menentukan Masa Depan Kita Lima Tahun Kedepan Dan Ini Juga Punya Dampak Untuk Tahun Berikutnya Jadi Pemilu Itu Berlangsung Hanya Dalam Satu Hari Tapi Itu Menentukan Lima Tahun Kedepan Bahkan Punya Efek Untuk Tahun Berikutnya Sehingga Memang Kita Mesti Mesti Bergegas Kita Mesti Bangkit Kita Mesti Menyatakan Ingat Bahwa Apit Itu Sebenarnya Bukan Cuman Hak Tapi Itu Juga Kewajiban Kita Memang Memang Justru Problem Gini Ada Semacam Mem Atau Apalah Yang Bertanya Begini Ketika Pada Seorang Anak Perempuan Apakah Kamu Seorang Kristen Atau Seorang Hindu Atau Seorang Islam Dia Bilang Saya Lapar Oke Mungkin Bisa Kita Kaitkan Anda Mau Memilih Partai Mana Politisi Mana Dia Bilang Saya Memilih Makanan Bukan Data Bukan Data Internet Yang Untuk Men Search Saya Masih Perlu Makan Di Tengah Masyarakat Seperti Itu Mesti Ada Let's Say Orang Yang Mengambillah Sebut Beran Betul Betul Untuk Apa Namanya Melakukan Tadi Mengamati Api Tadi Itu Dan Apakah Misalnya Lembaga Lembaga Saudaya Masyarakat Kita Itu Betul Sudah Kalau Lembaga Pementer Berkini Berkini Dengan Proses Yang Mereka Lakukan Saya Belum Pernah Dapat Data Mengenai Figure Politician Kalau Partai Politik Ada Jajak Rekam Jajak Ideologinya Apa Tapi Ideologi Kan Bisa Dikarang Beda Dengan Jajak Rekam Apakah Lembaga Saudaya Masyarakat Siap Melakukannya Atau Sebutlah Gereja Siap Menjadi Penolong Masyarakat Untuk Melakukan Apit Itu Setelah Beberapa Informasi Berikut Ini Sahabat Kami Mengucapkan Terima Kasih Karena Sudah Menjadi Mitra Pekabaran Injil Di Channel Youtube YKB GKI TV Untuk Mempermudah Sahabat Berlangganan Dan Menyaksikan Program Renungan Berbahasa Daerah Maka Pada Bulan November Ini Kami Membuat Channel Youtube YKB Berbahasa Daerah Channel Ini Khusus Diisi Program Program Berbahasa Daerah Yang Ada Di Indonesia Diingat Ya Sahabat Mulai Bulan Ini Program Seperti Bahasa Bahasa Dede Bahasa Nias Palam Oroha Bahasa Toba Pepalem Pusuh Bahasa Karo Pamalas Uhur Bahasa Simalungun Pepalem Ate Bahasa Pak Pak Dari Pani Ismanah Bahasa Sunda Pangayem Ingmanah Bahasa Jawa Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahit Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan Umpama Tena Pena Bahasa Turaja Papan 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 Sungge Naunga Bahasa Talaut Pak Teno Unau Bahasa Siau Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang Pamaring Ngueti Bahasa Sumba Mapa Loli Nekaf Bahasa Timur Dan Bahasa Daerah Lainnya Akan Tayang Di Channel Youtube YKB Berbahasa Daerah Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tanda Lonceng Untuk Mendapatkan Informasi Video Terbaru Di Channel Youtube YKB Berbahasa Tuhan Yesus Memberkati Sahabat Mari Dukung Pelayanan Dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan Membagikan Link Acara Ini Kepada Sebanyak Mungkin Orang Dukungan Juga Dapat Saudara Lakukan Dengan Mentransfer Dukungan Finansial Ke Rekening BCA Ke Nomor 450 305 299 0 450 305 299 Atas Nama Yayasan Komunikasi Bersama Sahabat DKB Masih dalam acara Terima kasih Indonesia Bersama saya Pendeta Haris 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 Pemadu Percakapan Kita Dengan Narasumber Bapak Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota Kita Bicara Mengenai Politi Layang Putus Ini adalah Sementar Akhir Tapi Tentu Anda Masih bisa Memberikan Komentar Atau Mengajukan Pertanyaan Tentang Topik Kita Tentu Saja Di Chatroom Yang tersedia Atau Di kolom Komentar Yang ada Tentu Pak Pendeta Hariman Dengan Senang Hati Akan Merespons Komentar Dan Pertanyaan Anda Pak Pendeta Hariman Ini Sebentar Akhir Pak Saya Kembali Tadi Pada Pertanyaan Saya Di Ujung Seminan Kedua Betapa Pentingan Tadi Apa Yang disebut Sebagai Apit Dengan Itu Kan Kita Bisa Mengurangilah Setidaknya Para Politisi Layangan Putus Tapi Kita Tahu Masyarakat Kita Bukan Karena Tidak Mau Ada Banyak Itu Kan Perlu Uang Perlu Waktu Sementara Mereka Uangnya Hanya Lebih Utama Untuk Makan Waktunya Untuk Mencari Makan Jadi Mereka Tidak Punya Waktu Bukan Enggak Menganggap Penting Apakah Lembaga Lembaga Suadaya Masyarakat Atau Kita Ngomong Apakah Gereja Gereja Sebudah Seperti Itu Siap Enggak Menjadi Penyambung Yang Menggantikan Masyarakat Kita Untuk Melakukan Apit Dan Hasilnya Itu Tanpa Memihak Tentu Saja Karena Semua Dilakukan Keseduruhan Diseberluaskan Kepada Masyarakat Dalam Pengamatan Papan Itu Gimana Saya Kira Itu Tugas Menarik Yang Menjadi Tentangan Bagi Lembaga Lembaga Suadaya Masyarakat Kelompok Masyarakat Sipil Lembaga Lembaga Keagamaan Termasuk Gereja Saya Kira Kalau Gereja Bisa Melakukan Itu Misalnya Apakah Sinode Atau PGIW Bahkan Jemaat Jemaat Bisa Lakukan Itu Baik Sekali Karena Masyarakat Membutuhkan Itu Masyarakat Membutuhkan Informasi Yang Tepat Mengenai Para Politisi Yang Nanti Akan Mendapatkan Kursi Kekuasaan Hanya Ketika Informasi Yang Tepat Mereka Dapatkan Maka Mereka Juga Bisa Memberikan Pilihan 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 Yang Tepat Nah Ketika Pilihannya Itu Tepat Maka Itu Akan Memerawa Dampak Untuk Lima Tahun Kedepan Nah Karena Itu Hemat Saya Memang Gereja Gereja Perlu Ambil Peran Ambil Tanggung Jawab Untuk Itu Lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Lembaga Keumatan Perlu Melakukan Itu Saya Kira Gak Susah Untuk Mendapatkan Data Karena Mereka Punya Kurikulum Vite Yang Ada Di Sana Data Itu Tinggal Kita Minta Kita Ambil Lalu Kita Proses Kita Perkaya Lalu Kemudian Kita Mensosialisasikan Itu Kepada Masyarakat Pemilih Sehingga Nanti Mereka Gak Salah Pilih Bukan Layangan Putus Yang Mereka Pilih Tapi Politisi Yang Betul Mau Melayani Saya Berpikir Harusnya Gereja Bisa Karena Tadi Saya Katakan Kita Ada Dalam Era Teknologi Kita Bisa Memanfaatkan Itu Dengan Baik Kita Bisa Mencari Sumber Saya Kira Kalau Ada Organisasi Seperti Gereja Atau Lembaga Lembaga Keumatan Atau LSM Melakukan Itu Akan Jauh Lebih Baik Karena Punya Tenaga Harusnya Punya Tenaga Lalu Tinggal Kita Menset Saja Bagaimana Cara Mensosialisasikannya Apakah Lewat Media Sosial Ataukah Misalnya Lewat Misalnya Pameran Pameran Kecil Di lingkungan Kelurahan Untuk Jemaat Jemaat Itu kan Sebenarnya Bisa Lakukan Itu Sehingga Orang Datang Orang Lihat Oh Ini Calon Calon Yang Akan Kita Pilih Kalau Pak Pendeta Mengamati Kecenderungan Gereja Gereja Selama Ini Dari Apa Yang Mereka Lakukan Berkaitan Dengan Kiro Pikuk Politik Ini Apakah Pak Pendeta Optimis Bahwa Gereja Gereja Akan Mengerjakan Ini Atau Bagaimana Caranya Supaya Gereja Mau Mengerjakan Ini Mumpung Masih Ada Dua Tahun Lagi Jadi Justru Melalui Media Ini Kita Bisa Mendorong Memang Misalnya Dalam Pengalaman Pengalaman Saya Pribadi Misalnya Waktu Mau Pemilu Itu Memang Ada Yang Bertanya Ini Kita Mesti Pilih Apalagi Anggota DPD Selama Ini Orang Semua Terfokus Hanya Kepada Yang DPRD DPR RI Tapi Yang DPD Itu Blank Sama Sekali Pendeta Pendeta Itu Menjadi Tempat Bertanya Karena Itu Menurut Saya Kalau Di Gereja Selain Yang Tadi Kita Katakan Lembaga Lembaga Itu Perlu Melakukan Pencarian Data Lalu Mengkomunikasikan Itu Tapi Barangkali Para Pendeta Juga Para Pendeta Bisa Membekali Diri Dengan Cukup Mengikuti Informasi Informasi Perkembangan Yang ada Lalu Supaya Ketika Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Warga Jemaat Tentu Bisa Bisa Menyodorkan Bahwa Ini loh Datanya Saya Kira Soal Bisa Atau Tidak Bisa Kalau Mau Pasti Bisa Kalau Mau Pasti Bisa Dan Gereja Harusnya Mau Karena Ini Sesuatu Yang Penting Bukan Hanya Bagi Gereja Tapi Untuk Masa Depan Kita Bersama Salah Pilih Kita Akan Terus Ada Dalam Kondisi Yang Sulit Bahkan Mungkin Akan Semakin Mundur Kita Bersyukur Untuk Pergembangan Demokrasi Yang Hari Ini Kita Sudah Bisa Nikmati Walaupun Secara Substantif Kita Masih Harus Berjuang Tapi Secara Prosedural Ini Sebenarnya Sudah Cukup Terbuka Publik Luas Bisa Mengakses Dan Kita Manfaatkan Ini Supaya Ada Kelompok-kelompok Akses Masih Terbatas Untuk Mendapatkan Informasi Kita Sebarkan Informasi Seluas-luasnya Sebanyak-banyaknya Karena Dengan Informasi Yang Tepat Orang Bisa Memilih Dengan Tepat Ini Sebenarnya Tidak Mudah Karena Begitu Banyak Yang Mesti Diamati Para Calon Sangat Banyak Beragam Pertai Dan Jejeran Calon-calon Apakah Misalnya Saya tidak Mengikuti Sistem Keterpilihan Apakah Kan tetap Masih Kalau Suaranya Tidak Cukup Dia akan Menyumang Ke suara Urutan Teratas Yang Juga Tidak Cukup Apakah Masih Begitu Apakah Ada Semacam Dalam Tanda Kutip Rumusan Begitu Kita Supaya Kita Jangan Habis Waktu Untuk Melihat Seluruh Ada Satu Partai Ada Di Daerah Tentu Ada 50 Orang Caliknya Kan Setengah Mati Pak 50 Apakah Misalnya Strategis Kalau Kita Memfokuskan Dari pada Urutan Satu Sampai Berapa Gitu Pak Supaya Energi Tidak Terbuang Terlalu Percuma Dan Kedua Karena Ini Banyak Apakah Ada Cara Supaya Bisa Berbagi Tugas Antara Gereja Saya Kira Sistem Nomor Urut Itu Sekarang Tidak Terlalu Berpengaruh Jadi Kalau Dulu Memang Nomor Satu Dua Tiga Itu Jadi Prioritas Sekarang Nomor Urut Itu Tidak Kalau Dia Sampai Memenuhi Jumlah Kuat Apa Tapi Kalau Suaranya Tidak Sampai Itu Biasa Ada Kebijakan Partai Bukan Dia Akan Nyumbang Ke Atas Saya Dalam Praktiknya Memang Dilakukan Itu Kira Nah Ini Keunggulan Gereja Sebenarnya Keunggulan Gereja Ya Bukan Saya Membandingkan Dengan Lembaga Lain Tapi Gereja Itu Komplit Dia Nyaris Sama Dengan Negara Di Semua Daerah Itu Ada Dan Terorganisir Sinode Misalnya Sinode GKI Dia Punya Sinode Wilayah Dia Punya Klasis Sampai Di Jemaat Bahkan Sudah Di Jemaat Ada Pembagian Unit-unit Wilayah Wilayah Nah Model Seperti ini Ada Di Semua Sinode Gereja Yang Ada Di Indonesia Jadi Secara Infrastruktur Kita Punya Kekuatan Kita Bisa Melakukan Itu Nah Kalau Semua Sinode Ya Semua Klasis Bahkan Organisasi Organisasi Ego B Seperti PGI Ada PGIW Ada PGIS Jadi Enggak Enggak Susah Untuk Kita Berkembang Karena Kita Punya Kita Punya Infrastrukturnya Hanya Tinggal Mau Enggak Kita Peduli Kita Ngambil Tugas Sesuai Dengan Lokasi Dimana Kita Ada PGIS PGIW Sinode Sinode Wilayah Klasis Bahkan Di Jemaat Punya Wilayah Wilayah Nah Karena Itu Tanpa Harus Bagi-bagi Kita Sudah Terbagi Hanya Tinggal Kita Bersinergi Kita Menetapkan Komitmen Dan Fokus Tugas Masing-masing Karena Secara Infrastruktur Sudah Ada Tapi Perlu Organis Supaya Tidak Saling Apa Namanya Tidak Mengerjakan Hal Yang Sama Sehingga Buang Energi Betul Apakah Pak Pernyata Mengatakan Sebenarnya Menyerukan Kepada MPH PGI Untuk Mengorganisasi Upaya APID Ini Mumpung Masih Jadi Begitu Nanti Daftar Calai Keluar Segera Mengorganis Para Gereja Gereja Di Indonesia Ini Untuk Menata Oke You Coba Hasilkan Amati Ini Di Sini Amati Ini Begitu Saya Justru Mau Menyerukan Bukan Hanya Kepada MPH PGI Tapi Kepada PGI PGI Pengurus Pengurusnya Termasuk Gies Kenapa Karena Ya Kita Tahu Sendiri Kan Gereja Protestan Ini Kan Beda Dengan Sedara Kita Yang Katolik Kalau Paus Bilang A Sampai Kesana Bilang A MPH PGI Ngomong Belum Tentu Juga Mengorganis Jadi Apa Mari Kita Bangun Kesadaran Bersama Bahwa APID Ini Sesuatu Yang Penting Yang Menentukan Dan Kita Sebenarnya Kan Sudah Terorganisir Sudah Terorganisir Hanya Tinggal Betul Supaya Tidak Terjadi Tumpang Tindih Barangkali Disitulah Kita Melakukan Semacam Pembicaraan Untuk Membagi tugas Membagi Konsen Misalnya Ada PGIW Jabar Fokusnya Untuk Provinsi Tapi Ada PGIS Misalnya Di Depok Untuk Kota Depok Yang Di Tingkat 2 Di Disini Ada PGI Ada PGW DKI Fokus Untuk Itu Dan Saya Kira Saya Tidak 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 Khusus Tapi Bisa Dimanfaatkan Misalnya Yang Ada Wilayah Nah Itu Hanya Tinggal Kita Mungkin Perlu Untuk Ngumpul Lalu Menetapkan Tugas Mendorong Ini Menjadi Satu Gerakan Tadi Kalau Tadi Pak Lianus Kemukakan Misalnya MPH PGI Juga Majelis Pekerja Di PGIW PGIW Yang ada Di seluruh Indonesia PGIS PGIIS Bahkan Sinode 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 Wilayah Kita Ini Sudah Punya Infrastruktur Yang Luar Biasa Bahkan Terbagi Sudah Seperti Negara Apalagi Saya Bayangin Misalnya Daerah Seperti Di Maluku Misalnya Itu Kan Ketua Sinodenya Itu Bisa Kita Bandingkan Dengan Gubernur Dia Punya Klasis Itu Ada Di Daerah Pemerintahan Bupati Dan seterusnya Sampai Ke Jemaat Bahkan Gerakan Pemudanya Itu Bisa Sampai Diranting Ranting Persis Seperti Partai Politik Artinya Secara Infrastruktur Semua Semua Nah Bayangkan Kalau Infrastruktur Yang Sudah Sangat Baik Ini Kita Bangun Kesadaran Kolektif Kita Bahwa Yang kita Kerjakan Dalam Gerakan Apit Ini Menentukan Perjalanan Demokrasi Lima Tahun Kedepan Menentukan Kesejahteraan Masyarakat Lima Tahun Kedepan Bahkan Tahun Tahun Setelahnya Menentukan Masa Depan Kita Nah Tinggal Mau Nggak Dan Sebenarnya Kalau Kita Lihat Panggilan Politik Gereja Ini Bukan Pilihan Kita Mesti Bertanggung Jawab Untuk Itu Jadi Mengantisipasi Politisi Layangan Putus Saya Justru Mau Menyerukan Yuk Mari Kita Lakukan Gerakan Apit Baik Memang Politisi Layangan Putus Nyebelin Nyebelin Sama Seperti Kisah Apa Itu Miniseri Layangan Putus Menyebalkan Dan Itu Hanya Bisa Kita Hentikan Paling Tidak Kita Kurangi Kalau Kita Tadi Melakukan Apit Maka Mari Melakukannya Jauh Mumpung Masih Jauh Prosesnya Kita Siapkan Diri Dan Lembaga Lembaga Kekristenan Mari Siapkan Diri Untuk Itu Supaya Kita Bisa Juga Menolong Memfasilitasi Masyarakat Memperoleh Informasi Dari Proses Apit Yang Kita Lakukan Inilah Persekapan Kita Mengenai Politis Layangan Putus Dan Bila Masukan Masukan Silahkan Kirimkan Kekami Ke Nomor 0812 8188 9191 Pak Pendeta Hariman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Dan Sampai Jumpa Pada Episode Yang Kedatang Tuhan Berkati Berkati Terima kasih